Di video kali ini saya akan bagikan resep kue tradisional yang mudah, bahannya ekonomis, rasanya enak. Simak video pembuatannya hingga selesai. Masukkan 500 gram ketan putih yang sudah direndam 3 jam ke dalam wok pan. Setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan diikat simpul, 300 ml santan kelapa, masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk. Masak beras ketannya hingga setengah matang. Kadar airnya sudah menyusut, beras ketannya sudah setengah matang lalu matikan kompor. Masukkan beras ketan ke dalam kukusan. Masukkan 250 gram ubi ungu yang sudah dipotong. Kemudian ditutup, kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit buka kukusan, lalu tiriskan ubi ungu. Haluskan ubi ungu yang sudah dikukus, saya pakai ulekan. Ubi ungu sudah cukup halus, kemudian sisihkan. Masukkan 250 gram gula pasir ke dalam wok pan. Tambahkan 2 lembar daun pandan diikat simpul. 250 ml santan kelapa. Masak sambil diaduk gunakan api sedang cenderung kecil. Tambahkan secukupnya pewarna makanan ungu, ini opsional bisa di-skip jika tidak ada. Lanjut diaduk kembali dan masak hingga mendidih. Terlihat santannya sudah mendidih. Masukkan beras ketan yang tadi sudah dikukus. Tambahkan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masak sambil terus diaduk hingga kadar airnya habis. Terus diaduk saja hingga adonan terasa berat. Semakin lama adonan dimasak, kuenya akan tahan lama tidak cepat basi. Seperti ini adonannya sudah matang, kemudian matikan kompor. Siapkan loyang yang sudah dilapisi daun pisang dan dioles dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan. Padatkan adonan sambil ditekan-tekan. Kemudian diamkan adonan hingga betul-betul dingin. Setelah adonan dingin, sisir bagian pinggirannya. Keluarkan kue dari cetakan. Potong-potong kue sesuai selera. Ini dia kue wajik ubi ungu sudah jadi. Siap dinikmati. Kue ini rasanya manis, gurih, legit. Mantul banget, wajib dicoba.